oke what's up guys balik lagi di channel freddy fashion modifit oke disi kali ini gue bakal bikin video tutorial pemasangan ini stang jepit kiri kanan di motor jepiter gue gimana sih caranya biar bisa pasang stang jepit tapi batoknya ini tetap dipake guys buat kalian yang penasaran dengan video ini gue ingatin seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe guys nah klik tombol subscribe di bawah sini terus kalian nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru guys nah guys mungkin ini konten terakhir di 2020 guys nanti semoga 2021 makin banyak konten-konten menarik di channel ini ya guys jadi buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe nah oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai video penjelasan cara pemasangan stang jepit ini di motor jepiter gue guys nah disini gue pake stang jepitnya punyanya satria eview guys nah as26 ya oke langsung aja kita ke video tutorial pemasangannya check it out nah oke guys sebelumnya disini gue lepasin dulu ini batoknya nah ini batoknya gue lepasin dulu terus gue taruh gini aja dulu nah gini guys disini untuk tutorial pemasangan stangnya sendiri itu gue pake stang originalnya MX ya stang originalnya MX cuman di bagian ujung sini tuh gue potong guys nah disini gue potong jadi ini kan aslinya stangnya lurus lurus gini itu stang originalnya cuman gue potong terus di bagian sini tuh diganti pake pipa gitu guys ya aslinya stang ini kan dia harusnya lari kesana nah cuman disini gue potong jadi gue bengkokannya arah kedepan guys nah bengkokannya arah kedepan biar nanti si stang jepitnya ini itu enggak lurus gini guys jadi enggak lurus jadi agak nyerong ke kanan dikit lah nah jadi cuman gitu doang guys nah jadi kalian cukup cari pipa yang ukuran 26 kalian las disini keluar keluar nanti si stangnya ini masuk di sini guys nah untuk stangnya sendiri paling kalian kan cukup papas bagian ujungnya sini guysnya ujungnya kan kurang lebih sekitaran 44 cm 3 cm kedepannya guys jadi nanti itu dibuang guys biar si batok belakangnya ini bisa masuk di sini dan enggak harus memotongin ini guys nah untuk yang bagian kiri pun sama guys jadi nanti kalian tinggal potong di sini potong pas pres dengan bracket ini anda nah ini ada bracket nah itu potong pres di situ baru nanti malpipa sesuai tekukan stangnya guys jadi kalian pengen stangnya itu keluar sekali keluar sekali atau agak kedalam atau gimana nanti kalian bisa sesuaiin keinginan terus nanti di las nah jadi enggak enggak harus ribet-ribet ya guys biar jadi biar si batoknya ini semua bisa tetap dipakai guys nah jadi ya kurang lebih cuman gitu doang guys simple nah untuk stangnya sendiri kalian bisa pakai stang yang as26 yang punya stt view dan usahakan yang ininya tuh enggak terlalu besar ya guys biar enggak terlalu makan tempat di dalam sini guys nah dan untuk batok depannya sendiri paling kalian cuman ya sedikit mau lakukan coak-coak di bagian sabar ya guys gue kancing ini dulu enggak jatuh-jatuh nah paling kalian cuman ngelakuin coak di bagian sini sedikit nah ini ini kalian coak terus di bagian sebelah sini juga kalian coak sedikit biar enggak mentok di stang jepitnya guys jadi ya kurang lebih cuman itu doang guys simple aja sih kalau kalian pengen bikin stang jepitnya pasang di Jupiter jadi nanti hasilnya tuh kurang lebih kayak gini guys jadi enak nah ini penampakan dari atas dan yang ini penampakan dari sampingnya jadi enggak terlalu nekuk dan ini enak juga guys kalian bisa ngatur kalau tinggi stangnya ini mau agak ke atas atau ke bawah bisa jadi nanti kalau mau ke atas ya di bagian sini di coak lagi biar stangnya waktu naik enggak kena jadi ini kiri kanan gue coaknya kiri kanan jadi cuman kayak gitu doang guys jadi enak enggak terlalu ribet Oke guys kurang lebih gitu aja video proses pemasangan stang jepit di motor Jupiter dan ini bisa diaplikasikan di semua motor ya guys mau itu motor Jupiter MX Jupiter Z bisa di semua motor nanti tinggal kalian main kreativitas di selera masing-masing ya guys nah jadi kalian tinggal kreativitasin gimana caranya biar terlihat lebih enak lagas jadi untuk tutorial pemasangan ya kurang lebih gitu enggak terlalu banyak bracket yang harus kalian bikin guys nah oke oke kurang lebih itu aja videonya kali ini semoga bermanfaat silahkan yang pengen bikin silahkan diikuti tutorialnya dan jangan lupa klik tombol subscribe ya guys klik tombol subscribe dan buat kalian yang udah subscribe thanks banget buat kalian di tahun 2020 ini guys ucapin banyak terima kasih karena di tahun ini gua berhasil dapatin sekitaran 5000 subscriber guys nah jadi sangat besar terima kasih buat kalian yang udah subscribe di channel ini dan semoga video-video yang gua kasih ke kalian itu bisa bermanfaat guys oke sampai jumpa lagi di konten terbaru di 2021 guys semoga makin banyak konten bermanfaat yang bisa gua bagi thank you see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati